selamat menikmati dan juga di subscribe nalain juga tombol loncengnya oke pertama-tama nih aku buka dulu ya ke redungnya yang pertama yang jangan nih kamu lakuin kita rapetin dulu ya ke redungnya nah biasanya biar cepet tuh kayak ditusuk aja kayak gini terus dikebawahin nah ini tuh gak akan kenceng guys percaya deh dan akan copot-copot tuh ini ya liat deh karena kan kebawah jadi kalau misalnya kita banyak gerak itu akan gampang copot jadi jangan dislepin kebawah ya nah kita coba yang kedua yang jangan juga nih kamu lakuin kita gabungin lagi kayak tadi nah dimasukin ke atas kayak gitu itu tuh jangan banget karena takut menusuk nah ini tuh takut menusuk kesini gitu jadi jangan di puter ke atas ya yang ketiga yang jangan juga kamu lakuin masukin jarumnya kayak gini terus kalian belit-belitin tapi ngasal gitu loh guys ngebelitin ya tuh kayak gini jadi gak jelas banget ya tuh jadi keliatan menumpuk di depan dan kalau kita ikat kayak gini tuh gak bagus tuh jangan ya jangan di belit-belit gak jelas gitu nah ini yang betulnya nih kita langsung aja kita ambil nih seperti biasa kerudungnya nah pentulnya kita masukin kayak gini terus kita puternya ke belakang tuh puter ke belakang kayak gini nah tuh jadi jarumnya gak mengarah ke atas gitu tapi keluar gitu tuh jadi safe dan di bagian depan sininya gak numpuk tetap rapi deh nah setelah kayak gini baru deh kita bentuk kerudungnya sesuai sama yang kita mau tuh kayak gini deh guys jadinya rapi kan segitu deh tutorial cara pake jarum pentuk nah semoga membantu ya buat kamu yang baru berhijab dan yang masih salah-salah nih semoga bisa diperbaiki dan caranya gampang banget kan jangan lupa dicoba di rumah ya tuh kayak gini jadinya gak akan tusuk-lusuk semoga kamu suka sama videonya tapi jangan lupa nih di komen juga yang banyak di like videonya dan juga di subscribe nyalain tombol loncengnya jangan lupa thank you for watching ya see you on my next video bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati